di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian program ya praktek baca kitab kita mulai kembali setelah liburan sebelumnya Insyaallah kita awali dengan pembahasan dari Matan Aljurumi ya Alhamdulillah udah sekernyata betul ya ya pembahasan istisna ya bisnisna itu keterangan yang dikecualikan jadi harus apa ada kalimatnya dulu gitu ya babul istisna bab istisna atau pengecualian istisna itu kan secara bahasa artinya mengeluarkan bermakna mengeluarkan secara mutlak makanya kenapa istisna ini dinamakan istisna ya karena memang dengan adanya adat istisna ini yang dikecualikannya dikeluarkan gitu ya kalau tanpa ada adat istisna tentu kata yang setelah istisna atau yang dikecualikannya itu kan akan masuk gitu ya kepada mustasna mindu yang diberi pengecualian ya jadi secara bahasa ikhroj mengeluarkan istisna itu nah ada banyak adat istisna itu ya paling tidak ini cukup yang populer yang sering ya ada delapan ya ada delapan adat ya istisna kalau disebut adat itu artinya umum ya bisa berupa huruf bisa berupa isim, fiil gitu kalau disebut istisna itu umum apa kalau disebut adat itu ya jadi adat itu bersifat umum ya huruf, isim, fiil gitu ya disini disebutkan ada delapan ya yang paling populer ya tentu adalah illa ya kalau illa ya huruf pulih istisna sama nih ya ada delapan dua ya illa yang pertama illa kalau illa itu huruf dia selalu huruf kondisinya illa itu ya nanti ada hukumnya ya masing-masing kemudian goir nah ini bisa dikelompokkan kepada tiga kelompok ya yang delapan ini yang pertama yang selalu dalam keadaan huruf yaitu illa yang kedua, kelompok kedua selalu isim selalu isim yaitu empat yaitu goiru, siwan, suwan, sawa'un siwan, suwan ya jadi disini sebetulnya maknanya sama ya jadi siwa, siwa pakai kasroh bisa juga suwa bisa suwa dan juga sawa ya sawa'un iya sama tapi enggak disini artinya selain ya selain ya disini selain nah itu selalu isim yang ketiga macam yang ketiga ya itu terkadang dia sebagai grup dan terkadang sebagai fiil yaitu tiga ini hola'ada'asha ya hola'ada'asha ini bisa dianggap sebagai huruf kalau dianggap huruf dia huruf jar ya bisa juga dianggap sebagai fiil ya artinya semuanya kecuali karena ini kan istisna ya memiliki arti kecuali dia dimansubkan apabila perkataan itu taman mujaban ya sempurna dan positif ya sempurna disitu maksudnya kalimatnya itu lengkap ya ada mustasna minhunya gitu ya jadi memang disini secara hukum ada tiga kondisi ya ada tiga kondisi yang pertama adalah taman mujaban ya taman mujaban kalimatnya sempurna ada mustasna minhu ya yang diberi pengecualiannya dan positif artinya tidak menggunakan kata tidak atau tidak ada nafi gitu ya tidak ada kata nafi atau yang mirip dengan nafi yang mirip dengan nafi itu nahi ya larangan dan juga istifham pertanyaan ya disini di contoh beri contoh ya nau komal kaummu ila zaidan ya kaum itu telah berdiri kecuali zaid ya nah disini kan mustasna minhunya ada ya jadi kalau untuk apa namanya kalimat yang ada istisnanya adat istisna itu kan secara rukunnya gitu ya unsurnya ada mustasna minhu mustasna itu yang diberi pengecualiannya lalu ada tul istisna ya lalu mustasna yang dikecualikannya gitu ya disini komal kaummu ila zaidan ya kaumnya itu mustasna minhu ya telah berdiri kaum nah mustasna minhu itu kan dia kata yang menunjukkan umum ya sehingga bisa diberi pengecualian katanya kaum kan umum gitu ya kumpulan orang disitu lalu diberi pengecualian dikecualikan ila kecuali zaidan di ilanya ada tul istisna zaidannya itu mustasna dalam contoh ini mustasna minhunya kan ada kaummu disebutkan ya nah maka disebut tam ya jadi kalau ada mustasna minhu disebutnya tam ya dan ini mujaban mujaban karena tidak ada nafi disitu atau nahi atau istifam ya tidak ada komal kaummu ila zaidan tidak ada nafi ya kalau ada nafi misalnya mak makomal kaummu nah itu kan nafi kalau disini kan tidak ada nah kalau jenisnya itu adalah taman mujaban maka hukumnya wajiban subyun sub dimansubkan apa yang menjadi mustasnanya karena yang jadi pembahasannya kan mustasna yaitu kata zaidannya maka kata zaidannya harus mansub dalam kondisi yang pertama ini contoh lain orang-orang telah keluar kecuali emar ya disini mana mustasna minhunya anasu ya jadi kata umumnya yang diberi pengecualian ya anasunya kan umum ila kecuali amron kecuali amr nah amronnya itu mustasna dan dia wajib mansub dalam kondisi seperti ini mansubnya kenapa ya karena mustasna hukum secara asal musnasna itu mansub makanya termasuk kepada dan jika kalimatnya ya itu adalah manfi tam ya atau taman manfian ya maka boleh badal ya atau disebut juga itba ya boleh itba dan juga boleh nasab nah ini jadi ada dua kemungkinan pembacaannya untuk mustasnanya itu jadi kalau taman ya sempurna artinya ada mustasna minhunya dan manfian ya ada kata nafinya itu ada kata nafinya ya misalnya disini tinggal ditambah dengan ma misalnya ma koma gitu tidak ya kaum itu tidak berdiri kecuali zait jadi yang berdiri hanya zait kaumnya itu tidak berdiri ya disini ada huruf nafi sehingga manfian nah hukumnya berbeda dengan yang mujaban tadi ya jadi kalau taman manfian hukumnya hukum untuk mustasnanya itu bisa dibaca dua dua pembacaan bisa dibaca itba ya mengikuti mengikuti ini menjadi badal artinya mengikuti kepada mustasna minhunya karena mustasna minhunya kan marfu al-qaumu dia marfu jadi fail dari koma lalu zaitunnya mengikuti kepada kaum karena kaumnya marfu maka dia ikut marfu jadi ini mengikuti dia mengikutinya sebagai apa sebagai badal pengganti sebagai badal makanya disini kan disebut jajah fihil badal boleh padanya badal wan-nasb boleh juga nasab ila zaidun kalau nasab jadi apa jadi mustasna hukum asal mustasna itu manzum jadi boleh kita mengatakan makom al-qaumu ila zaidun atau makom al-qaumu ila zaidun jadi bisa dibaca dengan dua pembacaan cuman yang lebih populer dalam kondisi ini dibaca marfu lebih populer walaupun tetap bisa dua-duanya bisa boleh dibaca dua-duanya tinggal nanti kalau dilihat saja kalimatnya apakah ada alif atau tidak kalau ada alif berarti dia mansum kemudian keadaan yang ketiga kalau perkataannya itu nakis kurang kalau nakis itu artinya berarti tidak ada mustasna minhunya dibuang tidak ada seperti tadi makom al-qaumu kaumunya mustasna minhu kaumunya dibuang maka menjadi nakis kalau kondisinya nakis seperti itu kalau nakis dia sudah pasti manfi ada ada nafinya karena tidak memberi makna kalau tidak ada nafinya tidak bisa kan koma ilah zain tidak bisa berdiri kecuali jahit tidak bisa cara makna juga tidak bisa makanya dia harus ada nafinya tidak berdiri kecuali jahit baru bisa dipahami kalau berdiri kecuali jahit kan tidak dipahami tapi kalau tidak berdiri tidak ada yang berdiri kecuali jahit itu bisa dipahami jadi kalau nakis itu sudah pasti manfi sudah pasti manfi jadi ada huruf nafinya ya nah dalam kondisi nakis ini ya maka kalau apa namanya untuk mustasnanya itu hukumnya ya hukum irwa berudukannya itu tergantung kepada amilnya tergantung kepada amil yang mempengaruhinya ya kalau dia membutuhkan fail maka menjadi fail butuh kepada mafulbih jadi mafulbih ya kalau ada huruf jar berarti majur jadi tergantung amilnya misalnya contohnya nau makoma illa zaidun nah zaidun disini menjadi marfu kenapa karena jadi fail dari koma dia butuh kepada fail ya karena komanya kan butuh fail jadi zaidun jadi fail dari koma tidak tidak ada yang aku pukul kecuali zaid nah kalau disini ini sudah ada failnya ya sudah ada failnya berarti tidak butuh lagi fail tapi butuh kepada apa butuh kepada mafulbi objek ya karena tidak ada yang saya pukul berarti kan butuh objek siapa yang dipukulnya maka disini dibaca zaidun mansum nya kenapa jadi mafulbi dari dorobtu dorobtu illa zaidun ya contoh lain ada huruf jar wama maror tu illa bi zaidun ada huruf jar bi maka zaidun ya jadi itu tiga kondisi dengan ketentuan hukum masing-masing yang berbeda beda bisa dipahami ya kemudian itu mustasna dengan illa berikutnya mustasna dengan isi yang isim ya yang termasuk isim yaitu goir siwa ya suwa sawa ya majerurun lagairu ya itu selalu majerur ya tidak ada selainnya tidak ada selain majerur jadi mustasna yang terletak setelah empat isim ini maka dia majerur kenapa majerurnya jadi apa pendudukannya mulut milih mulut milih karena iya karena goir siwa suwa ini isim kalau setelah isim mulut milih nah sedangkan hukum mustasnanya yang tadi yang tiga kondisi itu itu berpindah kepada goir dan siwanya berpindah kepada goir dan siwa hukumnya itu seperti misalnya goir goir kan bisa berubah bisa goiru goiro goiri jadi hukumnya berbindah ke goir dan yang saudara-saudaranya ini ya misalnya makomal kaummu apa yang pertama dulu yang taman mujabat komal kaummu kan illa zaidan kan gitu ya wajiban nah maka kalau pakai goir ya pakai goir maka berpindah ke goirnya hukumnya yang mansubnya jadi goirnya jadi komal kaummu goiro zaidinnya menjadi majlur mendopileh jadi hukum mansubnya berpindah ke goirnya isimnya ya karena dia isim sedangkan zaidinnya mendopileh kalau siwa nah itu kan ada cuman cuman dia mukodaro kan ada alib maksuro ya kan sehingga dia mansub juga dihukumi mansub cuman mansubnya tanda mansubnya itu fatha mukodaro alal alib ya man amindu riha ta'adur ya terhalang dari nampaknya karena ta'adur karena uzur artinya alib tidak bisa menambahkan harokat ya begitu juga sesuai kalau sawah kalau sawah nampak ya sawah gitu ya sawah zaidin ya sawah zaidin sawah nampak karena dia ada hamzah lalu yang kedua kondisi yang kedua taman manfian nah itu juga sama misalnya ini contoh yang lainnya tadi ya yang horojan nasu illa amron horojan nasu goiro ya amrin gitu ya siwa amrin suwa amrin sawah amrin nah kemudian yang kedua taman manfian makom malkom ila zaidin misalnya diganti dengan goir makom malkom goiru zaidin atau goiro zaidin jadi sama ya hukumnya dia bisa marfu bisa mansub cuman berpindah ke goirnya gitu ya kalau marfu menjadi itba ya mengikuti ibadah kalau mansub menjadi mustasna ya secara asal begitu lalu yang nakis ya itu sesuai dengan amilnya misalnya disini makoma goiru zaidin goirunya menjadi apa menjadi fail dari koma ya zaidinnya menurut ilai madoro betu goiro zaidin goirunya jadi apa makul bi makul bi wama maror tuh ya nah kalau ini kan wama maror tuh goirunya setelah bi nya berarti bi goiri zaidin karena gak mungkin goiri bi zaidin gak bisa jadi goirunya setelah bi nya mamaror tuh bi goiri zaidin gak bisa goiri bi zaidin jadi mamaror tuh bi goiri zaidin ya jadi itu kemudian itu selesai mustahna dengan isim adat-adat yang isim ya lalu yang berikutnya yang terakhir dengan hola ada dan hasya bagaimana hukumnya ya misi sesna dengan hola ada dan hasya itu karena tadi dia bisa dianggap huruf ya bisa juga dianggap fiil kan kalau dianggap huruf berarti huruf jar maka setelahnya itu manjur kalau dianggap huruf kalau dianggap fiil maka setelahnya mansub menjadi makul bi disini dikatakan jadi kita bisa mengatakan kaum itu telah berdiri kecuali Zaid kalau dibaca Zaidan berarti holanya dianggap apa fiil jaidannya menjadi mapul bi mana failnya hola fail fail dari hola mana domir mustatir domir mustatir yang disembunyi tapi mustatirnya wujuban jadi wajib tidak boleh ditampakkan tidak boleh ditampakkan dengan zahir jadi wujuban mustatir wujuban wajib mustatir kalau Zaidin berarti holanya dianggap apa holanya dianggap apa kalau Zaidin dianggap huruf Zaidin matur 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 Cuma di sini ada keharusan harus dianggapi il kalau dimasuki oleh ma'masdariya. Jadi dimasuki oleh ma'masdariya. Ma'masdariya ini nampahan saja. Dia tidak memberi makna yang baru. Jadi kalau dimasuki ma'masdariya, maka dia harus dianggap il sehingga mustastanya harus mansub. Tapi ma'masdariya hanya masuk ke hola dan ada saja, kalau hasya tidak. Jadi ma'masdariya masuk ke hola dan ada saja, kalau hasya tidak. Jadi misalnya komal kaumu ma'masdariya, maka harus dibaca za'idariya. Tidak boleh dibaca za'idariya. Kenapa? Karena holanya kalau dimasuki ma'masdariya, dia harus dianggap fiil. Karena ma'masdariya itu masuk ke fiil. Sehingga holanya harus dianggap sebagai fiil. Ma'masdariya itu kan yang bisa merubah fiilnya itu menjadi masdar. Atau maknanya bisa semakna dengan masdar. Huruf masdariya itu bisa ada-ada ma, ada an. Bisa dialihkan ke bentuk masdar. Kayak an misalnya wa'antasumu ho'irulakum. Antasumu anis itu huruf masdariya. Lalu tasumunya fiil. Huruf masdariya dan fiilnya bisa dirubah ke bentuk masdarnya. Jadi wa'antasumu ho'irulakum itu sama dengan siyamukum ho'irulakum. Untuk masdarnya siyamu kan gitu ya. Siyamu. Ho'irul itu kan hobar. Muptadanya mana? Muptadanya mana? Antasumu anisdariya dengan fiilnya itu juga disebut sebagai isim mu'awal. Disebut isim mu'awal. Jadi isim mu'awal itu masdariya dan fiilnya. Yang bisa dialihkan ke bentuk masdar. Itu disebutnya mu'awal. Mu'awal itu jadi bisa dialihkan. Bisa ditawilkan. Jadi itu masdariya. Begitu juga ada. Jadi bisanya. Komal, komu, ma'ada, amron. Harus dibaca amron kalau dimasuki ma. Karena adanya harus fiil. Tidak bisa amrin. Kalau ada maknya. Kalau tidak ada mak kan tadi pilihan. Kecuali hasya. Hasya tidak bisa. Kalau hasya tidak bisa dimasuki oleh ma. Jadi hanya dua yang bisa dimasuki oleh ma itu. Hala dan ada saja. Begitu pembahasan tentang istisna. Kalau ada yang ditanyakan. Silahkan. Minister. Kalau maksudnya isim masdar-masdarnya. Apakah bisa di awal. Apanya. Kemasukan isim itunya ma'am asdar-masdarnya. Di awal mana? Di awal kalimat. Misalkan bisa masuk di awal kalimat. Terletak di awal kalimat. Ma'am asdar-masdarnya. Bisa saja dalam kalimat lain. Selain kalau ini kan istisna. Kalau istisna tidak bisa. Kalau kalimat lain bisa saja. Sama seperti wawantas umur tadi. Ini akan terletak di awal kalimat. Menjadi ma'am asdar. Ma'am asdar juga bisa saja dengan fiilnya. Misalnya ma'olakollahu. Ya ma'olakollahu. Ilkauni. Itu kan ma'olakollahu. Mah'olakollahu sama dengan holkullahi. Bisa di awal. Baik kalau tidak ada kita tutupkan ya. Insya Allah pembahasan malam hari ini. Dan menambah ilmu dan kefahaman. Syukur Allah pembahasan malam. Aku luka ulihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.